Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah baik semuanya selamat datang pada mata kuliah ekonomi kita satu praktikum pertemuan ke-9 kali ini kita memasuki pengujian asumsi pada pemodelan regresi yaitu topik yang akan kita bahas kali ini adalah heteroskedastisitas mereview sedikit tentang kondisi Gauss-Markov yang sudah pernah dibahas sebelumnya jadi kondisi Gauss-Markov itu meliputi tiga hal yang pertama adalah rataan dari error itu adalah nol kemudian yang kedua ragam dari error itu adalah konstan yang disebut sebagai homoskedastis dan yang ketiga itu adalah tidak ada korelasi antar error yang mana disebut sebagai tidak ada auto korelasi pada video ini kita akan fokus pada kondisi nomor dua yaitu homoskedastis atau heteroskedastis Hai nah ini adalah salah satu asumsi model regresi linier ya gimana kagam sisaan atau epsilon itu sama sama atau homogen untuk setiap observasi biasanya dalam notasi statistiknya ditulis far epsilon i sama dengan sigma kuadrat ya perhatikan bahwa sigma kuadrat itu tidak ada subscriptnya yang mana itu menunjukkan nilainya adalah suatu konstanta atau nilainya konstan untuk setiap observasi ya ilustrasi grafiknya bisa kita lihat ada dua grafik di bawah itu yang sebelah kiri itu adalah kondisi homoskedastis dimana ragam dari error itu adalah konstan untuk setiap observasi sedangkan di sebelah kanan itu adalah kondisi heteroskedastis dimana ragam dari error itu tidak sama untuk setiap observasi Hai apa akibatnya apabila terdapat heteroskedastisitas dalam suatu pemodelan regresi Hai yang pertama dugaan parameter koefisien regresi itu tetap tidak bias artinya dugaan koefisien itu yang diperoleh masih tidak bermasalah dan konsisten ya dimana tidak bias ini artinya tidak dugaan parameter itu sama dengan nilai sebenarnya dan konsisten itu semakin banyak observasi maka dugaan parameter semakin mendekati nilai sebenarnya akan tetapi yang menjadi masalah adalah simpangan baku dugaan koefisien atau dalam pemodelan regresi itu seringnya kita lihat nilainya itu ada di kolom sekoef itu nah nilai dari simpangan baku dugaan koefisien itu yang tidak tepat atau bias kebawah sehingga mengakibatkan nilai T itu cenderung overestimate atau lebih tinggi dari seharusnya atau dengan kata lain uji hasil dari uji T itu tidak tepat atau tidak benar nah apabila hasil uji T ini tidak tepat ya maka ini bisa menyebabkan kesalahan dalam menyimpulkan ya variabel yang seharusnya itu nilai uji T itu rendah misalkan atau variabel yang tidak signifikan secara statistik dengan adanya heteroskedastisitas ini bisa menyebabkan terlihat variabel tersebut signifikan padahal itu tidak tepat secara umum akibatnya penduga ALS menjadi tidak efisien lagi ya dimana efisien ini adalah artinya raga pendugaannya tidak lagi minimum nah lalu selanjutnya bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas yang kita bisa pertama dengan melakukan pengecekan secara visual dengan melihat grafik atau plot antara misalnya antara residual kuadrat residual yang dikuadratkan pada sumbu Y dengan diplotkan terhadap nilai dugaan dari model regresi tersebut atau Y duganya yang diletakkan di sumbu X jika nantinya pada plot skater plot antara kedua hal ini lebar selang itu relatif konstan dari kiri sampai ke kanan atau untuk semua observasi maka kemungkinan tidak ada masalah heteroskedastisitas ya sebagai contoh disini pada gambar yang A ini adalah ilustrasi apabila homoskedastis seperti itu nah kemudian kalau hal ini tidak terjadi misalkan arah plot sebaran antara kedua hal ini residua kuadrat dengan dugaan Y itu bentuknya seperti yang bagian B, C, D, atau E maka itu bisa menjadi indikasi adanya heteroskedastisitas nah pengecekan dengan grafik atau plot ini kita bisa mendapatkan informasi secara visual ya tapi yang lebih formal lagi yaitu terdapat pengujian heteroskedastisitas dengan melakukan pengujian hipotesis disini beberapa ada terdapat sejumlah uji heteroskedastisitas ya cukup banyak antara lain ada uji white, brutespagan, gletser, goldfaldkwan, uji park, kemudian ada juga sperman rank correlation intinya pada uji-uji formal ini adalah kurang lebih terdapat hipotesis pengujiannya dimana ada H0 dan ada H1 ya ini hal seperti ini mendeteksi heteroskedastisitas dengan pengujian hipotesis seperti ini ini yang tidak terdapat pada kondisi multikolinearitas yang kita bahaskan lalu ya pada praktek kali ini kita tidak mencobakan semua uji formal ini ya mungkin nanti akan dibahas tiga atau dipraktekan tiga saja yaitu uji white, uji brutespagan, dan uji gletser biasanya pada pengujian heteroskedastisitas ini hipotesis nolnya itu adalah tidak ada heteroskedastisitas atau ragam errornya itu homoskedastis dan H1nya itu adalah terdapat heteroskedastisitas ya jadi kondisi yang diinginkan itu biasanya adalah kita menginginkan yang ada di H0 jadi kita harapkan hasil uji hipotesisnya nanti itu tidak tolak H0 selanjutnya bagaimana mengatasi heteroskedastisitas? yang pertama bisa dengan melakukan transformasi logaritma natural ya ini transformasi ini sebelumnya sudah pernah kita bahas pada bab variasi model regresi transformasi len ini akan membuat variable-variable yang secara angka itu nilainya relatif bervariasi baik secara nilainya secara angkanya termasuk juga satuannya juga berbeda-beda menjadi seragam sehingga kalau sudah ditransformasi len ini semuanya bisa di hubungan antar variable itu bisa dinyatakan persen ke persen nah keuntungannya selain juga hubungan antar variable itu bisa seragam seperti itu transformasi len ini juga bisa mengurangi efek dari heteroskedastisitas kenapa? karena dengan melakukan transformasi len itu secara nilai variable-variable tersebut relatif menjadi lebih berdekatan nilainya berbeda apabila masih dalam satuan aslinya kemudian juga apabila misalkan sudah dilakukan transformasi len masih masalah heteroskedastisitas ini ketika dicek dengan sejumlah atau beberapa uji tadi masih belum bebas masalah heteroskedastisitas maka bisa kita gunakan metode kuadrat terkecil terboboti atau weighted least square pada sejumlah software-software itu fitur ini bisa diakses dengan cara yang relatif lebih mudah walaupun idenya itu adalah dengan memboboti nilai dari variable-variable yang aslinya jadi kita lihat disini ada transformasi dari datanya yang asli itu dengan dibagi standar error observasinya apabila standar error atau simpangan bakunya ini diketahui sehingga nanti model yang diregresikan adalah model hasil transformasi tapi biasanya kita tidak melakukan secara manual transformasi ini apabila mengolah di software karena sudah ada fiturnya yang secara otomatis menampilkan hasil regresi dengan setelah datanya ditransformasi baik selanjutnya kita langsung lanjut ke Excel ya kita langsung mempraktekan pengujian heteroskedastisitas ini dengan menggunakan ilustrasi data nah jadi data yang akan digunakan untuk praktek ini adalah data pertanian di mana ada sekitar 171 observasi dengan satu variable dependent atau variable tak bebasnya adalah output disini adalah output ya kemudian ada empat variable bebas yaitu size, seed, urea, dan label ya keterangan variablenya bisa dilihat disini ya jadi disini bisa kita lihat satuan yang berbeda-beda ini masih dalam satuan aslinya dan secara angka sekilas bisa kita lihat bahwa terdapat variasi nilainya ada nilai yang ribuan ratusan kemudian juga ada yang sekitar 0 atau sekitar 1 atau desimal nah selanjutnya bisa kita copy ya datanya jadi semuanya ini di copy termasuk dengan nama variable-nya kemudian setelah itu kita setelah ini beralih ke stata sekarang kita sudah membuka stata jadi data yang tadi di copy dari Excel bisa diletakkan pada data editor seperti ini ya kemudian ini di paste disini variable names oke kembali ke tampilan yang utamanya nah kita mulai terlebih dahulu ya karena heteroskedasticitas ini ujinya bisa dilakukan setelah kita melakukan pemodelan regresi ya tentu pertama kita buat dulu model regresinya ya jadi model regresinya dengan satu variable tak bebas yaitu output dan empat variable bebas ya jadi kita bisa ketik di comment regress kemudian output kemudian diikuti oleh empat variable tak bebas variable bebasnya yaitu size selanjutnya dilanjutkan dengan seed kemudian urea kemudian lebar ya langsung kita enter ya nah maka ini adalah muncul hasil regresinya dimana kita bisa lihat koefisien dari keempat variable ini semuanya bertanda positif kemudian keempat variable ini ya secara statistik itu signifikan pada cara fernyata 10% ya nah kita selanjutkan ya dan ini perlu dilakukan nantinya setiap setelah melakukan pemodelan regresi ya pada bagian sebelumnya kita baru memperkenalkan terkenalkan terkait dengan pemodelan regresinya tanpa melakukan pengecekan asumsi nah disini kita mulai ya dan ini seterusnya kita praktekan setiap setelah melakukan model regresi OLS dilakukan pengecekan asumsi yang pertama yang penting dicek itu adalah heteroskedastisitas ini ya jadi tadi ada beberapa cara pengecekan ya mungkin kita mulai dulu dari yang secara kurva kita lihat kita buat plot antara residual kuadrat dengan nilai Y duganya terlebih dahulu ya jadi untuk membuat residual kuadrat itu setelah kita melakukan regresi ini bisa kita ketik pada komen ya gen eh maaf redik kita ingin menampilkan suatu residual ya misalkan diberi nama U ya koma ya U ini diperoleh dari apa? ini adalah dari residual atau bisa tulis apa istilah singkatnya itu adalah resid seperti ini redik U koma resid ya kemudian di sebelah kanan ini bisa dicek ya ada tambahan variable yang namanya U dimana keterangannya atau labelnya itu dia adalah residual nah untuk data yang diplotkan nanti itu adalah residual kuadrat jadi kita buat nilai kuadrat dari U ini misalkan saya beri nama saya generate variable yang baru ya gen U2 ya ini maksudnya adalah U kuadrat sama dengan U tanda topi angka 2 ya seperti ini gen U2 sama dengan U kuadrat maksudnya seperti itu ya di enter maka muncul variable U2 disini selanjutnya kita munculkan juga nilai Y duganya ya Y duga ini adalah bisa kita beri nama misalnya namanya adalah Y head ya ketik pada komen ini predik Y head lah misalkan koma ini adalah XB XB ini adalah simbol untuk menunjukkan linear prediction-nya atau Y duganya jadi kita sudah membuat residual kuadrat ya dan sudah juga membuat dari nilai Y duganya nah selanjutnya kita buat plot ya seperti yang sudah pernah ditunjukkan sebelumnya membuat plot caranya dengan grafik kemudian two-way graph ya tunggu sebentar masuk ke dalam kotak ini klik create kemudian tipenya adalah scatter masukkan Y variabelnya ini adalah U kuadrat atau U2 dan X variabelnya ini adalah Y head lalu klik accept dan klik ok ya tunggu sebentar maka selanjutnya akan muncul plot antara kedua hal ini ya grafik 2 kuadrat di sumbu Y dan Y duga di sumbu X ya nah disini secara sepintas bisa kita lihat nilai dari plot antara kedua hal ini itu tidak sama lebar selangnya dari ujung kiri sampai ujung kanan dan terlihat ya datanya itu relatif mengumpul pada nilai-nilai tertentu ya jadi ini secara sekilas yang terlihat oleh secara visual ini adalah indikasi bahwa model regresi yang terbentuk ini ada masalah heteroskedastisitas tetapi bentuk pengecekan seperti ini ini bisa dilengkapi dan bisa dilanjutkan secara lebih meyakinkan dengan melakukan pengujian hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas nah disini ada tiga yang akan coba kita praktekan ya yaitu uji white, uji goods pagan dan juga uji gletser yang pertama adalah uji white ya jadi setelah ada output regresi seperti ini bisa kita ketik pada komen imtest, 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 white putih ya whiite ya kalau di enter ya maka muncul disini white test dengan H0 dan H1 nya H0 nya ini adalah homoskedastisitas dan H1 nya atau hipotesis alternatifnya itu adalah terdapat heteroskedastisitas ya jadi yang informasi yang penting dari sini cukup bisa kita lihat dari statistik kai square nya disini ya dengan p-value nya nah p-value nya sangat kecil seperti ini 0,000 ya kembalikan kesimpulannya ke hipotesis yang dinyatakan ya jadi kalau p-value nya diperoleh 0,000 seperti ini maka bisa kita katakan tolak H0 ya tolak H0 maka kesimpulannya adalah terdapat heteroskedastisitas ya coba kita lihat pada uji yang lainnya misalkan kita lakukan dengan uji goods pagan nah uji goods pagan itu sebetulnya adalah default dari stata untuk uji setelah pemodelan regresi ya jadi setelah masih ada output regresi pada bagian sebelumnya seperti ini ketik pada komen bisa ketik pada komen head test dengan 2T ya heteroskedasticity test lalu di-enter saja ya maka disini informasinya adalah goods pagan atau cook-wisberg cook-wisberg test for heteroskedasticity ya H0 nya disini dinyatakan H0 nya adalah constant variance atau homoskedastis ya jadi H0 nya sama seperti uji white tadi dan p-value nya itu menyimpulkan tolak H0 artinya dengan uji goods pagan juga kesimpulannya adalah terdapat heteroskedastisitas oke jadi kita sudah melakukan pengecekan dengan 2 uji ya selanjutnya kita cek dengan uji gletser misalkan mau dilakukan pengecekan dengan uji gletser jadi pada stata ini terlebih dahulu kita install komennya ya jadi ketik pada komennya terlebih dahulu dan pastikan terkoneksi dengan internet bisa ketik SSC spasi install kemudian spasi LMHGL ini adalah prosedur instalasi suatu fungsi pada stata apabila fungsi sebelumnya itu belum ada pada belum tersimpan pada memori stata ini di enter kemudian tunggu beberapa saat ya jadi ketika melakukan instalasi fungsi seperti ini pastikan terkoneksi dengan internet disini ada informasi installation complete maka fungsi ini selanjutnya bisa kita gunakan nah fungsinya kita pinjam yang fungsi regress tadi yang pertama kali digunakan tadi dan kemudian kita ganti fungsi regressnya ini dihapus dengan diganti LMHGL susunan variable-nya tetap sama diikuti oleh output dan oleh 4 variable bebas seperti ini lalu di enter maka muncul hasilnya ini secara umum bagian atasnya ini adalah hasil output regressinya sama seperti ketika dengan menggunakan fungsi regress kemudian di bawahnya ini ada pengecekan uji heteroscedasticity gletser lagang multi-layer nah disini hipotesisnya juga sejalan dengan uji white maupun uji brood spagan tadi sebelumnya jadi H0-nya adalah no heteroscedasticity atau homoscedastic atau ragam konstan dan H1-nya itu adalah terdapat heteroscedasticitas disini hasil uji gletser ini menyimpulkan juga dari p-value-nya itu tolak H0 sama juga artinya ada masalah heteroscedasticitas jadi terbukti dari pengecekan 3 uji ini 3 jenis uji ini dalam prakteknya nanti tidak perlu juga dilakukan ketiganya tapi cukup bisa salah satu saja karena ini praktikum kita perlihatkan beberapa alternatif dari 3 jenis uji heteroscedasticitas ini kesimpulannya sama yaitu ada masalah heteroscedasticitas nah ini sekaligus mendukung temuan yang tadi diperoleh dari gambar plotnya jadi setelah kita peroleh informasi ini maka berarti selanjutnya kita lakukan penanganan masalah heteroscedasticitas tadi yang pertama bisa ditunjukkan caranya bisa dengan melakukan transformasi len ya ini cara ini sekaligus dilakukan nantinya untuk dalam hubungan variable nanti kita akan interpretasinya yang perlu disesuaikan seperti itu jadi pertama kita buat terlebih dahulu variable lennya transformasi lennya dari yang sudah ada di sini jadi bisa ketikan di komen kita terlakukan transformasi satu persatu untuk variable ya itu ya jadi dengan fungsi gen kemudian saya buat variable baru misalkan loutput ini maksudnya adalah len dari output ini sama dengan fungsi len dalam stata ini adalah lock dalam kurung output gen loutput sama dengan lock dalam kurung output di enter maka muncul informasi pada sisi kanan ini ada variable tambahan namanya loutput tahapan ini diulangi untuk semua variablenya termasuk 4 variable bebas jadi selanjutnya saya membuat variable yang namanya lsize itu adalah lock dalam kurung size kemudian saya buat lsheet ini adalah lock dari sheet kemudian saya buat l urea ini adalah lock dari urea dan yang terakhir saya membuat l labor ini adalah lock dari labor jadi bisa kita cek sudah buat kita buat variable ini variable selanjutnya kita lakukanlah pemodelan regresi dengan menggunakan variable hasil transformasi len ini bisa ketikan di komen regress spasi loutput kemudian spasi lsize spasi lsheet spasi luge luge dan spasi luber ada salah output pakai t nah ini adalah hasil pemodelan regresinya apabila kita lakukan transformasi len selanjutnya pada model yang baru ini coba kita cek apakah masih terdapat masalah heteroskedastisitas atau sudah teratasi masalah heteroskedastisitas kita bisa cek dengan plot sama seperti tadi berarti kita buat dulu variable residual kuadrat dan nilai y2 dari model regresi ini pertama saya ingin membuat nilai residual kuadrat dengan nama yang lain tadi sudah misalkan digunakan u misalkan selanjutnya saya pakai nama e jadi predict spasi e resist jadi mengacunya ke pemodelan regresi yang terakhir di run di stata kita sudah buat residualnya kemudian residual ini dikuadratkan jadi gen e2 sama dengan e pangkat 2 pangkat ini tandanya topi sudah kita buat residual kuadrat kemudian kita buat nilai y2 dengan fungsi predict kalau tadi sudah diberi nama y head mungkin sekarang saya buat namanya berbeda y2 kata kata xb ini untuk menunjukkan linear prediction jadi sudah dibuat kita buat residual kuadrat dan nilai y2 selanjutnya residual kuadrat dan y2 ini yang diplotkan dengan diakses di grafik kemudian 2 way grab kemudian mungkin kita bisa ganti dari plot yang tadi plot 1 ini bisa edit kita edit dimana y variabelnya sekarang adalah e2 dan x variabelnya ini adalah y2 lalu klik accept dan ok jadi disini bisa kita lihat ini secara visual lebar selang sudah lebih mendingan dibandingkan dengan tadi dan nilai posisi titik-titiknya ini tidak terlalu merapat mengumpul pada bagian tertentu tapi sudah mulai spread sudah mulai menyebar seperti ini ini mungkin apabila dilakukan pengecekan uji heteroskedastisitas mungkin tidak separah apabila tadi sebelum transformasi len supaya lebih mantap lagi kita cek saja dengan uji white uji goods pagan maupun uji gletser jadi setelah model regresi terakhir ini bisa kita ulangi tadi im test ini untuk uji white im test koma white nah disini bisa kita cek dengan model yang sudah ditransformasi len ini dia p-value nya ini adalah tidak tolak h0 angkanya besar 0,6048 artinya transformasi len ini sudah membuat hasil pemodelan regresinya itu terbebas dari masalah heteroskedasticitas disini yang tidak tolak H0 maka kesimpulannya homoskedasticitas selanjutnya kita coba misalkan dengan uji yang lain uji brutespagan bisa ketik pada komen ini head test kesimpulannya juga sama p-value nya lebih besar dari alpha 5% disini p-value nya 0,3358 artinya tidak tolak H0 maka teragamnya konstan selanjutnya juga kita bisa cek dengan uji gletser kita pinjam yang tadi LMHGL ini kemudian variabelnya diganti sekarang ada L di depannya seperti ini jadi ini adalah variabel yang sudah dalam bentuk len tadi lalu di-enter maka disini dengan uji gletser pada data variabel yang sudah ditransformasi len kesimpulannya juga sama yaitu p-value lebih besar dari alpha 5% artinya tidak tolak H0 dan kesimpulannya adalah tidak ada heteroskedasticitas artinya transformasi len ini sudah pada contoh data ini sudah mengatasi masalah heteroskedasticitas jadi seperti itu ada kalanya ini tidak selalu transformasi len akan langsung membuat variabel atau pemodelan itu menjadi bebas heteroskedasticitas nah apabila masih belum cukup dengan transformasi len terdapat cara yang kedua tadi untuk mengatasi heteroskedasticitas yaitu dengan menerapkan weighted leg square kalau di stata menu tersebut itu serupa dengan menggunakan robust standar error pada model regresinya di sini kita kembali meran hasil atau model regresi yang pertama tadi kita kembali klik komen yang pertama yaitu yang regres output size seat urea dan labor yang pertama sekali yang dalam bentuk variable dengan satuan aslinya masing-masing seperti ini ini adalah pemodelan regresi biasa yang tadi sudah kita ketahui ada masalah heteroskedasticitas lalu bagaimana penanganannya apabila kita melakukan atau menerapkan weighted list square ini ini idenya adalah dengan menerapkan pembobot pada standar error karena masalah heteroskedasticitas itu adalah kesalahannya terjadi pada standar error ini koefisien tidak ada masalah tapi yang bermasalah adalah standar error yang mengakibatkan nilai T-nya itu nanti menjadi tidak tepat kalau nilai T-nya tidak tepat maka implikasinya adalah pada pen uji T-nya ini atau uji masing-masing variable bebas ini jadi bisa terjadi kesalahan dalam menyimpulkan karena nilai T-nya ini yang tidak tepat penanganannya apabila kita menerapkan robust standar error ini kita bisa menggunakan komen yang sama regres output dan seterusnya ini kemudian di belakangnya tinggal ditambahkan koma robust seperti ini ini maksudnya adalah menggunakan robust standar error pada pemodelan regresi yang akan dilakukan ini kalau ditambahkan robust di belakangnya lalu di enter maka apa yang tampak berbeda di sini bisa kita lihat standar errornya sekarang adalah robust standar error secara angka bisa kita lihat koefisien dengan model biasa maupun dengan model menggunakan robust standar error itu koefisiennya sama tetapi standar errornya yang berbeda di sini sejumlah variable itu mengalami perubahan standar error yang cukup besar sehingga terdapat perbedaan nilai T dan kesimpulannya ketika pada model biasa tadi yang terdapat masalah heteroskedastisitas bisa kita lihat bahwa dengan alpha atau tarafnya 5% itu ada tiga yang signifikan yaitu size kemudian urea dan juga laber nah tapi model ini sebetulnya ada masalah standar errornya yang tidak benar ya apabila ini dikoreksi atau diperbaiki dengan menggunakan roba standar error maka bisa kita peroleh kesimpulan bahwa sebetulnya yang signifikan pada alpha 5% itu hanya urea dan laber saja hanya dua ini karena nilai alphanya di bawah 5% jadi bisa dilihat standar errornya berbeda dan cukup drastis menyebabkan nilai tnya juga berbeda yang terjadi perbedaan yang cukup terlihat dan terdapat perbedaan pada p-value ini adalah informasi signifikan atau tidaknya variable bebas tersebut artinya model yang semula ini sebetulnya kurang tepat secara signifikansi informasi signifikansinya kemudian ini setelah diperbaiki dengan roba standar error maka hasil perbaikan ini yang lebih valid yang lebih reliable seperti itu nah pada stata memang tidak ada prosedur khususus setelah kita terapkan roba standar error ini kita cek lagi heteroskedasticitasnya memang tidak ada prosedur seperti itu karena sudah dianggap bahwa dengan menerapkan roba standar error ini sudah terbebas dari masalah heteroskedasticitas jadi seperti itu terkait dengan pengujian heteroskedasticitas dengan menerapkan weighted least square atau menggunakan roba standar error nah baik jadi ini summary dari yang kita bahas tadi kita praktekan di stata ini adalah model aslinya yang dicek dengan grafik itu ada kemungkinan adanya heteroskedasticitas kemudian setelah dicek dengan beberapa uji pengujian hipotesis dengan uji white uji goodspagan maupun uji gletser informasinya sama yaitu ada masalah heteroskedasticitas kemudian dengan pendekatan sobat variabelnya ini ditransfer masilan ini kemudian dibuat plotnya turun lebih sudah lebih membaik mungkin dari sini bisa dikatakan ada perbaikan dan mungkin heteroskedasticitasnya sudah teratasi dipastikan dengan dicek melalui uji-uji ini dan informasinya memang sudah tidak ada lagi masalah heteroskedasticitas ketika dilakukan transform hasilan kemudian ketika dengan menggunakan pendekatan robas standar error dengan ditambahkan pada komennya ini robas di belakangnya bisa dibandingkan bahwa koefisiennya itu sama tapi terdapat perubahan pada nilai standar error yang menyebabkan perubahan nilai t dan nilai dari pay value untuk menyimpulkan apakah variable bebas tersebut secara statistik signifikan jadi model yang digunakan yang lebih valid adalah dengan menerapkan robas standar error ini apabila bisa kita lihat terdapat perubahan yang cukup mencolok pada nilai standar error nya nah selanjutnya ini sebagai bahan praktek setelah mempelajari materi dari video ini silahkan lakukan regresi dengan robas standar error ini cara yang terakhir tadi tapi pada variable-variable yang sudah ditransformasi learn tadi kita tahu bahwa dengan transformasi learn itu sudah bebas ternyata pada contoh ini itu sudah mengatasi masalah heteroskedastisitas nah silahkan dicobakan pada model regresi transformasi learn itu diterapkan pendekatan robas standar error nah bagaimana hasilnya silahkan bandingkan dengan model hasil regresi dengan learn yang tanpa robas standar error kemudian silahkan Anda sampaikan komentar terkait dengan perbandingan output dari kedua hasil ini nah jadi sekian untuk materi praktikum pertemuan 9 tentang asumsi heteroskedastisitas ini ya selamat mempraktekan dan dilanjutkan dengan diskusi di kelas dengan pengajar masing-masing sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.